Seperti ini, kering tapi tidak gosong Ini dijamin enak Pedas-pedas gimana gitu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah, coba aja lah ini ya Cantap taste Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Bunda Indri Seperti biasa, saya akan bagiin resep-resep menu pilihan Kali ini, saya mau bikin tahu isi Tahu isi atau kalau orang Jawa bilang tahu susur ya Kalau di Sunda namanya gehu Toge di dalam tahu gehu itu, oke Ini bahan-bahannya, sudah saya siapkan peralatannya Tapi, sebelum lanjut ke acara masak-memasak Jangan lupa saya minta dukungannya dari para penonton Dengan cara subscribe, like, share, dan komen Jangan lupa tekan tanda lonceng Karena kalau ada video baru Akan notip di situ ya Akan tahu duluan nanti Kalau yang sudah mencet loncengnya Oke, tanpa berlama-lama Kita mulai Let's go! Tahu isi ini Bahan-bahannya Ini sudah saya siapkan Ini kalau tahu Otomatis harus ada tahunya ya Ini ada 6 buah tahu putih Kalau yang lebih enak lagi Itu pakenya tahu sumedang Tapi di sini agak susah sih Di Semarang ini agak susah Tahu sumedang itu banyaknya di Bandung ya Ada tahu Saya pakai 6 biji Tahu putih Nanti akan saya goreng dulu Goreng sampai dalamnya itu kopong Terus ini tepungnya Saya ada tepung terigu Ini boleh pakai merek apa saja Yang penting tepung terigu Terus ini ada tepung beras Untuk isiannya Ini ada kecambah atau toge Ada wortel Ada kolbis Terus ini daun bawang Ini daun sop atau seledri ya Terus bumbu yang akan saya haluskan Ini ada bawang putih 2 siung Ada kemiri 2 butir Tumbar Ebi Ini nih yang bikin enak nanti Cabai merah Sama rawit Rawit merah Ini akan rasa enak Karena gorengannya akan rasa pedas Terus ini seperti biasa Ada penyedapnya itu Ada garam Mecin Mecin ini boleh di skip Untuk yang alergi atau tidak suka Boleh Ini ada kaldu Boleh pakai kaldu Kaldu bubuk yang jamur, sapi, atau ayam ya Disesuaikan selera saja Oke Terus ini ada minyak Ada air Pokoknya nanti untuk bahan dan komposisi Saya kasih di deskripsi box Seperti biasa ya Kalau diomongin nanti ada yang ngempa Rasanya jadi lain Jadi bukan resep bunda indri lagi Yang penting nanti di deskripsi box Jangan lupa oke Kita mulai dari Apa? Memanaskan minyak Kita goreng dulu tahunya ya Ini saya tadi udah omong Kalau yang punya Tahu apa Tahu sumedang Silahkan pakai tahu sumedang Itu lebih enak rasanya Kita ambil wajan Ini wajannya udah ada minyaknya Kita panaskan Untuk menggoreng tahu ini Supaya kopong Tahunya Kita setelah panas minyaknya Masuk tahu Kita kecilkan apinya ya Biar bagus Dalamannya Ini sambil nunggu Minyak panas Kita potong Tahunya Soalnya ini tahunya Saya dapatnya yang besar-besar ya Oke Ini minyaknya Udah ada minyak Kita nunggu panas Tapi minyaknya Kayaknya kurang ya guys Kita tambah dulu Ini Apa? Mau saya potong Tahunya Tapi saya mau potong Segitiga aja Untuk bentuk tahu Nanti terserah Mau dipotong segitiga Atau bentuk kotak Itu gak apa-apa Gak masalah ya Nih Saya bentuknya Maunya segitiga Biar lucu Kayak saya Lucu gak tuh Oke Ini Seperti ini Ini cuma enam aja Saya bikin ya Tapi Kita potong dua Jadi dua belas Dua belas buah Seperti ini Nah Segitiga Nanti kita goreng Bentar lagi Masih belum panas ya guys Sambil nunggu Minyaknya panas Kita siapin Bumbu yang dihaluskan Bumbu yang dihaluskan Ini Kita Deketin ke kompor Ini Yang mau saya haluskan Rawit Setan Atau rawit merah Ini yang kalau di Kampung kalian Apa ya namanya Kalau rawit yang Kayak gini Nih Seperti ini Kalau disini Di Semarang Namanya rawit setan Bilangnya Nih Mungkin Dibilangin rawit setan Karena Sangat pedes Sekali ya Kayak omongan Tetangga Omongan tetangga Itu suka pedes ya guys Nih Kita masukkan Rawitnya Kalau yang gak suka pedes Boleh disekip Cabai sama rawitnya Kalau saya suka Nih Yang pedes-pedes Enak aja di mulut Gak usah pakai Rawit Lagi nanti Kalau makan gorengan Kalau udah ada Pedes gini Tapi Kalau yang mau Suka pedes lagi Boleh nanti dimakannya Pakai rawit lagi ya Kita masukkan Bawang putih Bawang putihnya Kita ambil Satu Setengah sihung aja Ini Ada Kemiri Ebi Ketumbar Ini Untuk bahannya Tadi saya udah bilang ya Saya simpen Di deskripsi box Untuk tekarannya Kita Kasih Garam Sama Mecin Sedikit dulu Biar Ini Gampang Menghaluskannya Ini Saya kasih Setengah sendok teh Dulu ya Nanti ini Kalau penyedap itu Disesuaikan dengan selera Kita masing-masing Ada yang Suka Agak asin Boleh ditambahin Yang kurang doyan asin Boleh dikurangin Ini Mecin Nih Berkali-kali Saya bilang ya Kalau mecin Kalau mecin ini Yang gak suka Boleh di skip Kalau saya Sudah dari kecil Ibu saya Ngasih Mecin Generasi mecin dong Ini kebetulan Minyaknya udah panas Kita sambil goreng Bismillahirrahmanirrahim Nah kan Nggak panas guys Kita masukkan tahunya Goreng Nih Kecilin Langsung kecilin ya Biar kopong isinya Kalau goreng tahu Begitu masuk Kedalam minyak panas Kita langsung kecilkan Apinya Biar bagus nanti hasilnya Soalnya kita akan Nanti Tahunya kita bolongin Buat isiannya Isian sayuran Nih Sekali goreng Ini ya guys Nih Kita biarkan dulu Kita lanjut lagi Ke bahan Yang mau kita haluskan Bismillahirrahmanirrahim Ini ya guys Oke Bungunya Udah saya haluskan Udah selesai Nah kita Sisihkan dulu ya Nih Udah seperti ini Udah halus Ini untuk tingkat kehalusannya Disesuaikan dengan selera ya Ini Bumbunya Bumbu halus ini Akan saya bagi dua Nanti Separuh Buat Apa Sayuran Numi sayuran Yang separuhnya lagi Akan saya masukkan ke Tepung pencelup Nanti Buat gorengannya ya Oke Ini tahunya Belum kering Sempurna Ini harus Dilihat Kita bolak-balik aja Seperti ini Tahunya Kita tunggu Sampai kering Ini Sambil nunggu Tahu kering Tahunya kopong Saya akan bikin Tumisan Sayur Buat isiannya ya Oke Ini udah saya siapkan wajan Tapi kayaknya Saya pindah aja lah Biar tahunya yang sebelah sini ya guys Nah Ini Ini mau bikin Tumisan Sayur Seperti biasa Kalau untuk tumis itu Minyaknya sedikit aja Ini Sekira Dua sendok makan ya Ini Bumbunya Kita bagi dua Kita tumis Nggak lama-lama Biar ada Crunchy-crunchy Dari sayurannya Oke Ini kita segini aja nih Kita bagi dua Bumbu yang tadi saya haluskan Ini Sesekali sambil Dilihat Tahunya Biar Ini Biar nanti kita Nggak lupa Dan Takutnya gosong Ini tetap Harus ke handle ya Tahunya Seperti ini Kering Tapi Tidak gosong Kalau untuk tahu sumedang sih Nggak usah digoreng lagi Langsung dikasih isian Kasih tepung Udah jadi Tapi ya itu Agak susah Kalau disini Daerah Semarang Yang Daerah Semarang Yang tahu jualan Tahu Sumedang Boleh komen ya Biar saya Gampang Nyarinya nanti Ini Udah muter-muter Di pasar Nggak dapat-dapat tahu sumedang Susahnya minta pun Kita Iris Apa ini Kolbis Seperti ini Ini sesuai selera Ajalah Pokoknya nanti Tumisnya Jangan terlalu Layu Jangan terlalu Matang Karena nanti Kita akan Masukin lagi Ketahunya Biar Begitu Digigit itu Enak Kita potong Daun bawang Seperti ini Kita pakai Separoh aja Yang separohnya Nanti kita Tambahkan Di Adonan tepung Minyaknya Kayaknya udah panas Bawa tumis Kita masukkan Bungu Oke Seperti ini ya guys Kalau bumbu yang Ditumisnya Udah matang Kita masukkan Dari mulai Ini Apa namanya Wortel Nih Kita masukkan Ini yang Agak kerasi Kalau wortel ya Tapi kita Tidak sampai Yang layu banget Tadi saya udah bilang Kita kasih Sedikit air Aja Terus Ini tahunya Saya lihat Ini udah kering Udah seperti ini Kering ini Mau kita angkat juga Kita tiriskan dulu Oke Matikan Matikan kompor Kita ambil Tahunya Selesai Insya Allah Ini udah Dalamnya udah Kopong ya Jangan lupa ini Awas kosong juga Bumbunya Oke Kita tiriskan Kita tunggu Sampai kita tunggu Ini wortelnya Udah Udah layu Kita masukkan Bahan yang lainnya Ini Kohl Kita masukkan juga Kasih air lagi juga Sedikit Ini sebentar aja ya Kohlnya Habis kohl Habis kohl Kita langsung Masukkan kecambah Atau toge Nih Ini jangan lama-lama Jangan lama-lama Buat numis sayurannya Kita kasih Setengah sendok Kaldu bubuk Ini boleh rasa apa aja Sapi Sapi Ayam Atau jamur Boleh Nih Biar ada rasanya Oke Habis layu Seperti ini Nanti kita Masukkan Daun bawang Ini udah mulai Mau Layu Kita masukkan Daun bawangnya Seperti ini Masih crunchy Gini kita matikan kompor Nggak usah yang Terlalu Lembek Nanti Gizi sayurnya Hilang guys Ini kita matikan kompor Selesai Pertumisan Sama Tahunya Sudah digoreng Nih Sekarang kita kembali Ke tahu yang Sudah digoreng Tadi Nih Mau Tengahnya Saya sobek Buat Isian Sayurannya Nyobeknya Seperti ini ya Nih Tangan saya Udah Dicuci Jangan khawatir Saya kalau mau Nonten ini Saya Tangannya Udah saya Cuci Udah prepare ya Bahan-bahan Sudah saya cuci Termasuk tangan saya Biar steril Jadi jangan Ada yang komen Wah Bunda Jorok Tangannya masih Kotor Belum dicuci Udah Saya cuci Ini Tahunya Mau saya sobek Di tengahnya ini ya Nah Seperti ini Buat Isian Sayurannya Seperti ini ya Aduh panas guys Seperti ini ya Kan Kopong kan Isinya Nanti ini Kita isi Oke Kita sobek Semua Sahabat udawal Ini tahunya Udah saya sobek Tengahnya Seperti ini Ini Akan saya isi Dengan Sayuran Yang saya tumis Tadi Oke Saya mau pakai Sarung tangan Agak ribet sih ya Tapi ya Mau gimana lagi Takut pedes Tangannya Soalnya Ini Kita isi Seperti Ini Kayak gini ya guys Ini dijamin Enak Pedes Pedes Gimana Gitu Oke Kita tutup Kembali Seperti ini ya Tuh Kita Isi semua Sampai habis Tahunya Ini Tahunya Udah saya isi semua Seperti ini ya Ini udah Semuanya Sayurannya Sayurannya Juga pas Ini Buat Berapa 12 Potong Tahu Nah Nisa sedikit Gak apa-apa lah ya Oke Seperti ini Semua Ini yang Ini saya Susahnya Kita masukkan Aja lah Daripada kebuah Oke Ini udah selesai Sekarang kita Bikin adonan Tepungnya Ini Tepung terigu Sama Tepung Beras Tepung terigunya Tadi saya pakai 11 sendok makan Terus Tepung berasnya Saya pakai 3 sendok makan Ini kita Campur Kita adonin dulu Nanti kurang lebihnya Kalau kurang Kita tambahin Ini bumbu sisa Yang tadi Yang bekas dari Tumisan Kita masukkan Saja Sisanya Sambil Bikin adonan Tepung Kita Nyalakan Api Buat gorengnya Ini Sisa Minyak Sisa Penggorengan Tahu Tadi Boleh digunain Lagi ya Kita Nyalakan Api Kita Tambahkan Minyak Lagi Kita Kira-kira Aja Ya guys Nah Sudah cukup Kayaknya Segini Minyaknya Kita Tunggu Sampai Panas Sambil Kita Bikin Adonan Tepungnya Sisa Daun bawang Yang tadi Yang bekas Tumisan Tadi Masukkan Kita Tambahkan Air Ini Airnya Di Kira-kira Nanti Saya Tulis Di Deskripsi Box Berapa Saya Nuangin Airnya Ini kan 1 liter Kita Kasih Dulu Sedikit Kita Cek Sekurang Ya guys Sekurang Sekurang Juga Guys Ini Adonannya Harus Agak Encer Biar Rasanya Keriuk Nanti Pas digigit Kalau udah Mateng Itu Keriuk Rasanya Ya guys Keencerannya Kayak gini Jangan Terlalu Kental Kental Ini Seperti Ini 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 Airnya Tadi 1 liter Sisanya 400 mili Berarti 600 mili Ya 600 mililiter Yang saya Gunakan Airnya Terus Ini Kita Tambahkan Mecinnya Setengah Sendok Teh Setengah Sendok Sama Sepertempat Ya Nanti Kalau Kurang Gurih Kita Tambahin Terus Garam Ini Saya Kasih 1 Sendok Teh Dulu Soalnya Tadi Dari Bumbu Yang Halus Itu Yang Ulekan Itu Udah Saya Kasih Garam Ini Kasih 1 sendok Teh Dulu Kaldu Bubuknya Juga Setengah Sendok Teh Aja Ini Ini Boleh Pake Rasa Apa Sapi Ayam Atau Jamur Silahkan Sesuai Selera Aja Ini Mau Saya Coba Dulu Sedikit Rasanya Rasa Tepungnya Udah Enak Apa Belum Mentah Tapi Gak Apa Kita Coba Ya Koreksi Rasa Bismillah Ruhim Kurang Garam Dikit Pak 4 sendok Tah Lagi Ini Disesuaikan Selera Aja Untuk Rasa Ini Kalau Yang Suka Asin Silahkan Ditambahkan Garam Ini Minyaknya Kayaknya Sudah Panas Kita Coba Ya Kita Tes Dulu Nah Sudah Panas Kita Masukkan Tahu Yang Sudah Kita Isi Dengan Sayuran Seperti Ini Kita Mandikan Dengan Adonan Tepung Ya Guys Kita Masukkan Keminya Yang Sudah Kita Panas Tadi Bismillahirrahmanirrahim Ini Kita Balikin Korangannya Supaya Tidak Matang Sebelah Ya Nah Seperti Ini Korangannya Kita Tunggu Tunggu Agak Kering Lagi Sedikit Lagi Ini Tahu Isinya Sudah Matang Mau Saya Angkat Mau Saya Tiriskan Mau Penggorengan Selanjutnya Ya Ini Tahunya Sudah Saya Angkat Tadi Tinggal Satu Kali Lagi Penggorengan Ini Nanti Kalau Ada Sisa Adonan Tepungnya Kalau Tahu Habis Boleh Disimpan Tapi Disimpan Di Wadah Tertutup Masuk Kulkas Kalau Mau Bikin Tahu Isi Lagi Boleh Dipakai Ya Jangan Dibuang Sayang Oke Ini Nah Kita Tunggu Ini Sisanya Masih Banyak Seperti Ini Ini Bisa Disalin Di Wadah Yang Tertutup Masuk Kulkas Ini Kalau Suatu Saat Pengen Bikin Lagi Tahu Isi Boleh Dipakai Tepungnya Ini Nah Ini Tahu Isi Saya Sudah Matang Semua Mau Saya Angkat Ini Tahu Isinya Enak Selesai Sudah Saya Matikan Kompornya Ini Mau Saya Plating Nanti Mau Saya Coba Ya Oke Masak Apapun Oke Ini Bikin Tahu Isi Bunda Indri Tahu Isi Itu Berarti Ada Isinya Sayuran Isinya Berarti Ya Apa Ini Toge Terus Wortal Sama Polo Wah Panas Ini Mau Dicoba Ini Kalau Haromanya Coba Ajalah Ini Mantap Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Panas Ini Kita Coba Sarawit Ini Makan Tangan Kiri Tangan Kanan Katanya Kalau Langsung Nabilang Ranggen Katanya Tangan Setan Berarti Tangan Setan Enggak 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 Enak Enak Enggak Jelasin Sedikit Tentang Tangan Setan Tadi Sebetulnya Apa Namanya Yang Punya Tangan Kiri Tangan Kanan Tidak No Problem Asalkan Tangan Bersih Ya Karena Hukumnya Itu Bukan Tangan Kiri Tangan Kanan Itu Masalah Etika Hukumnya Bismillah Walaupun Makan Tangan Tangan Kanan Tidak Pakai Bismillah Tetap Itu Hukumnya Tetapi Kalau Pakai Bismillah Insya Insya Allah Berkah Amin Allah Itu Masalah Etika Bukan Masalah Hukum Oke Mau Jelas lagi Nanti Comment Hukumnya Hukumnya Udah Mantap Kata Udah Awal Tuh Tambah Lagi Guys Ini Sayang Oke Sambil Saya Tutup Ya Ini Sekian Dulu Video Resep Dari Saya Resep Tahu Isi Terima Kasih Yang Sudah Menonton Terima Kasih Juga Yang Sudah Men Support Kita Ya Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Like Share Dan Comment Terima Kasih Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Apa ya Biasanya ya Jumpa lagi Di video Sampai Berikutnya Dadah